KAPAL BANTU RUMAH SAKIT Muhajir mengatakan jika tidak memungkinkan bersandat, KBRS akan melakukan Lego jangkar. Lego jangkar adalah kapal yang berlabuh di tengah laut dengan menggunakan jangkar. Meski begitu, Muhajir mengatakan TNI AL masih mencari zona aman untuk Lego jangkar. Langkah ini dilakukan untuk menjaga KBRS dari resiko serangan Israel. Seperti diketahui, TNI AL menyiapkan satu kapal bantu rumah sakit untuk dikirim ke Palestina. Asisten Operasi atau ASOPS Kepala Staff TNI Angkatan Laut atau KASAL, Laksamana Muda Deni Hendrata mengatakan TNI AL sedang berkoordinasi Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri terkait pengiriman kapal. Keberangkatan kapal rumah sakit akan menunggu perintah. Ada pun kapal yang sedang disiapkan, ialah Kapal Peran Republik Indonesia atau KRI, Dr. Rajiman Widio di Ningrat 992. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!